Welcome ke channel perdagangan paling juicy dan paling panas Saya Dean Smith Guy You're a favorite country Guys, hari ini gue pengen bikin menu spesial ramadhan Ini buat buka puasa Dan gue pengen bikin opor wagyu Wah ini pasti bakal pecah banget Tapi sebelumnya gue pengen belajar Soalnya gue gak sempet belajar guys Pelan-pelan padat Jadi gue gak sempet keluar Kita pesen dari HP aja Yuk Sampai kan nih pesenan gue Kita masuk di tanah box ini aja ya Wow 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 Masih Oke guys Jadi belanjaan gue udah sampe Sekarang kita akan siapin semua buah-buahnya di mangkok Oke Oke guys Oke Oke guys Jadi step pertama kita akan sangrai ketumbar sama pemili dulu Nah abis itu kita akan siapin bumbu halus Pokoknya resep lengkap sama cara masakan yang bisa nanti di deskripsi oke Semua orang kaki yang nanti di sana aja guys Nah disini gue udah punya keniri Dekat sama ketumbar Oke guys ini kita lagi sangrai Masihkan napinya Ini gue udah ada minyak Gue pengen masukin ke sini semua Oke Berantar Pertama kita masukin bawang putih Oke bawang putih Terus bawang merah Terus Punyit Masukin Jahe Kita masukin juga Terus sama Ariman yang kecil marah boleh Kita potong dulu Masukin Nah udah Ini Sebentar lagi kita akan masukin Nah Kita masukin minyak guys Udah ada minyak Oke Masukin aja semua Terus pemilih kecembar yang udah kita sangrai Kita masukin sini Sekarang kita akan blender Masukin Sekarang saatnya kita Masuk dulu si Bumbu halusnya Nah kita masuk dulu Nah ini gue mau tambahin minyak lagi Soalnya disini dia udah ada minyak Oke Sekarang kita akan masukin aromatik Oke Sebelumnya kita akan geprek dulu Si serai nya Oke Oke Masukin Sekarang kita akan masukin aromatik lagi Daun jeruk dan daun sal Nah ini kita juga akan geprek laos Ini kita geprek Nah Nah Banyak pour jusnya Kita masukin lagi Wah Apu gila Ini ngeler banget sih Next Sekarang kita langsung aja masukin santan Nah Kita akan masukin santan Oke Nah ini dia udah agak meridius Terus dia juga sudah bagus Warnanya aromanya juga udah makin wangi Sekarang kita bisa tambahkan air guys Wah Oke sambil nunggu dia aridius Jadi cakep Jadi pekat Sekarang kita akan masak steaknya dulu guys Nah Tricknya disini Wagyu opor itu Kita harus buat wagyu nya itu jadi lebih cantik dulu Daripada daging biasa Jadi kita akan dapetin crust Baru kita masukin kesini guys Biar lebih mantap Oke Sekarang kita akan bumbuin Kita muka Ini dagingnya segar banget Oke Jadi kalau kalian mau belanja-belanja Makanya dibeli matanya Karena semua bahan itu segar Oke inget guys Walaupun kita bener-bener Cara masaknya Tekniknya Tapi kalau bahan-bahan yang gak segar Sama aja Nah Selanjutnya kayak gini guys Ini kalau misalkan dari daging Daging itu juga memang Dia masih fresh Semerah Nah sekarang baru kita bisa Bumbuin Oke Step pertama Jadi sediaga itu akan kita keringin dulu guys Supaya dia bisa dapetin perasanya Dan bumbunya lebih besar Daging ini udah kita keringin Udah kita pad-dry Sekarang kita akan bumbuin pake garam Nah ini gue tapi terus ke salt Kenapa? Dia flavor Lebih enak Terus dia teksturnya guys Segera dikasar lebih besar Sekarang kita akan pake bed cover Karena ini kapal tembumin harus Dua sisi Karena ini kapal tembumin harus Dua sisi Oke guys jadi sekarang kita akan pensil Dan gue akan pensilnya di luar rumah Karena bakal berasuk banget Yuk langsung kita pulang Supaya kalian lebih untung lagi Kalian bisa pake kode voucher DIMS20 Untuk mendapetin cashback sebesar 20% Dengan minimal pembelajaran 200 ribu Gak cuman itu Dengan belanja minimal 200 ribu di range market Kalian bisa dapet gratis susu green pills Atau kalian bisa klik link di description box gue guys Jadi buruan cek sekarang juga Biar kalian gak ketinggalan promonya Oke Sekarang kita lanjut Masak Oke guys jadi setiapnya kita resting dulu Sampai kita resting Kita gumbuin dulu Si kuah opornya Oke Kita pake gintang Kita pake gintang Kita kasih Garam Oke Terus muda Oke Lagi-lagi bikin Jadi Kita set Terus kita kasih Tohtole Nah ini bumbu Sekarang gue nih Bumbu dari satu bangsa Terus kita kasih Lagi ada yang ini Oke Nah sekarang kita akan Masukkan dagingnya guys Wuuuhuhuhuhu Ini dia ini Bintang utamanya nih Sekarang kita akan slice-slice dulu Ini gue pengen potong jadi potong-potong Oke guys, again, jadi disini kita nyari crustnya aja Ini kita potong-potong-potong Kita potong-potong Kita di crust Sudah, sekarang kita langsung cempungin ke oporan Ready Ini buat tambah jus-jusenya guys Ingat, pokoknya ini steak tiktoknya paling penting itu jusnya Jusnya itu yang membuat flavor itu jadi ada air-air ini nih Kita domini masing-masing Dan bagi opor kita jadi Jadi, sekarang kita siapin di noporan yang besar Supaya nanti buat satapan buka pas Oke, yuk, let's batin Hmm, ini mantap banget guys aromanya Looksnya, teksturnya pas banget, nggak terlalu kenteran, nggak terlalu cair Wah, ini dia yang tunggu-tunggu guys Opor yang bikin menu ramadhan kita jadi pas banget, jadi berisi Ini karena bahan-bahannya juga spesial, bahan-bahannya juga fresh banget Langsung aja kalian belinya di range market, kalau beli blimark Kenapa? Karena lagi ada promo pake godomajar gue, dims20 Atau kalian bisa klik yang ada di description box, oke? Sekarang gue pencobain dulu Wow, akhirnya wangi opor kita udah jadi guys Wah, gila gue udah lapar banget sih Ini udah buka juga, dan ini warnanya cantik banget Terus guys, ini teksturnya juga pas, nggak terlalu kentel, nggak terlalu cair Dan aromanya wangi banget Ini bahan-bahannya berkualitas semua Dan tadi gue belanja, tau nggak? Gue belanja di range market lewat blimark, jadi kan kalau mau belanja disana aja Kenapa? Karena lagi ada promo pake kode voucher gue, dims20 Atau kalian bisa klik link di description box Kita makan Sekarang harus mencuri guys, let's go Wow, gila gas rasa ini pecah banget, enak banget, lumayan banget di mulut Aduh deh, empuknya berasa, kalunya pas banget, asinnya pas, semuanya tuh Dicampur jadi satu Kayak suasana romadun tuh berasa banget guys Wah, ini harus cobain sih, asli Ini langsung aja kasih kan belanja di range market lewat blimark Pake kode voucher gue, dims20 Ingat guys, dims20 buat dapetin proponya Kasih kan? Atau klik link yang ada di description box, oke? So, thank you yang udah nonton Selamat mencoba, selamat memasak juga sendiri dirumah Dan jangan lupa comment, like, share sebanyak-banyaknya Gue harus masak apa lagi? Gue dimasaknya guys, salam lagi Bye, gue makan lagi guys